Beberapa instastory Brisia Jody viral di sosial media netizen khawatir dia diguna-guna. Seorang babang bakso bikin salah fokus netizen karena wajahnya mirip dengan Rapi Ahmad waktu masih muda. Hai hai cuh cayang aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Tanya Melia Putri di Tanya TAP TV. Senang banget kali ini bisa kembali berjumpa lagi sama kalian semuanya apa kabarnya hari ini cuh cayang aku semoga tentunya kalian selalu happy selalu bahagia sehat terus ya pokoknya. Dan cuh kali ini aku tuh bakalan membahas beberapa berita yang lagi viral-viralnya nih ada yang serem-serem juga dan ada yang seru-seru juga. So, daripada lama-lama lagi langsung aja kita bahas di segmen termuram Tany ngobrolin mistis, unik, dan serem. Jadi cuh berita viral yang pertama lagi-lagi dari aplikasi yang lagi hits banget aplikasi TikTok cuh. Jadi ada salah satu akun di aplikasi TikTok yang namanya atdaniaauli underscore. Nah dia itu memposting salah satu video seorang abang-abang bakso. Jadi mereka tuh kayaknya lagi beli bakso gitu. Terus sang pemilik akun tuh sempat merekam ke arah abang-abang baksonya. Dan kenapa sampai video itu viral? Karena banyak banget ya netizen tuh yang salah fokus sama abang bakso-nya. Karena dia mirip sama Sultan Andara atau Raffi Ahmad cuh. Aduh ya. Video ini bikin salah fokus netizen karena babang bakso di dalam video ini tuh mirip banget sama Raffi Ahmad tuh. Raffi Ahmad waktu muda. Dan kalau tampak samping kita bisa lihat tuh. Mirip gak sih kalau menurut kalian? Nah jadi ini tuh viral banget cuh. Sontak video yang baru aja di upload 2 hari ini udah ditonton lebih dari 7 juta orang. Sekitar 7,5 juta. Dan udah di like lebih dari 900 ribu orang. Sampai dengan malam ini aku bikin video ya. Dan akhirnya jadi viral banget nih ke seluruh sosial media. Baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi cuh si abang tukang bakso ini wajahnya tuh mirip banget sama Raffi Ahmad waktu jaman-jaman muda ya. Waktu jaman-jaman Raffi masih main sinetron gitu. Dan bentuk rambutnya juga. Nah cuh jadi karena udah viral banget nih akhirnya banyak banget netizen tuh yang kepo ya. Siapa sebenernya sosok dari seorang tukang bakso ini. Nah akhirnya dicari lah informasinya bahwa abang tukang bakso ini tuh berjualan di daerah Bekasi. Gak hanya itu ya netizen juga mention banyak banget ke Raffi Ahmad, ke Nagita Slavina yang bikin. Jadi Raffi Ahmad tuh ngeh gitu loh. Ada seseorang yang mirip sama dia. Dan seseorang babang-babang bakso. Dan kemudian Raffi Ahmad pun langsung berusaha untuk mencari keberadaan dari sang kembarannya ini ya. Walaupun beda angkatannya. Jadi kayak Raffi Ahmad yang versi umur 30-an. Nah kalau si babang bakso ini umur 19 tahun. Dan kemudian akhirnya ketemu nih cuh ternyata si babang ganteng itu merupakan seorang tukang bakso yang berjualan di daerah Bekasi. Dan kemudian namanya adalah Dimas Ramadan yang berusia 19 tahun. Karena Raffi Ahmad udah tau nih alamat dari si babang bakso tadi. Kemudian langsung nih tim dari Raffi Ahmad atau Rans Entertainment itu langsung ngejemput Dimas untuk diajak ke rumahnya Sultan Andara. Nah jadi pas baru nyampe nih tim dari Rans Entertainment langsung ketemu sama Dimasnya. Dan diketahui Dimas itu tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana bersama dengan ayahnya. Jadi Dimas ini tinggal cuma berdua karena keluarganya yang lain ibunya dan saudara-saudaranya itu berada di kampung halamannya. Nah terus Dimas ini cuh pas baru nyampe nih ke rumah Raffi Ahmad dia tuh kayak agak gemeteran gitu. Terus dia bilang waduh gede banget rumahnya ya kalau misalnya jalan-jalan di sini harus naik motor kayaknya. Keliatannya Dimas ini orangnya apa adanya aja gitu walaupun dia lagi viral cuman dia tuh tetap seseorang yang sederhana dan semoga dia gak berubah ya cuh ya. Walaupun mukanya ganteng tapi gak sombong orangnya. Nah sampai di sana tuh ditanya-tanya cuh ternyata Dimas ini ya udah sejak kelas 2 SMP itu ngebantu ayahnya untuk berjualan bakso. Dan setelah dia tamat nih dari SMK selesai sekolah dia tuh sebenarnya pengen tuh melanjutkan ke kuliah tapi karena perihal ekonomi jadi Dimas ini harus tetap membantu ayahnya dan gak bisa kuliah. Nah ngedenger itu seorang Raffi Ahmad tuh langsung tergetar mungkin hatinya ya cuh ya jadi dia pun langsung berniat untuk menguliahkan Dimas sampai dengan selesai asalkan Dimas itu kuliahnya baik-baik. Dan video lengkapnya itu ada di channelnya Rams Entertainment. By the way cuh disini tuh kita bisa ngeliat ya kalau misalnya Allah tuh udah bilang nasib kita tuh bakal berubah bakalan viral bakalan terkenal dengan cara apapun tiba-tiba kan padahal dia gak main tiktok terus tiba-tiba ada aja anak tiktok yang kerekam dan tiba-tiba jadi viral. Oke cuh berita viral selanjutnya datang dari Brizia Jodi sebenarnya berita ini tuh udah beberapa hari yang lalu. Cuman baru aku bahas kenapa sampai Brizia Jodi ini viral kembali ya kita tahu dia ini seorang penyanyi yang berbakat keluaran dari Indonesian Idol cukup terkenal dan cantik ya. Dan kemudian cuh berita terbaru dari Jodi ini dia mengalami sesuatu hal yang cukup menyeramkan dan cukup menegangkan. Nah dari postingan Brizia Jodi sendiri di instastorynya dia tuh menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam beberapa hari beberapa bulan terakhir jadi dia tuh merasa dirinya tuh kayak semacam diguna-guna gitu cuh. Kalian bisa pause dulu video ini kalau kalian mau baca dengan jelas ini diambil dari instastory Jodi di mana dia menceritakan beberapa hal yang terjadi kepadanya dan itu cukup aneh dan mengerikan. Jodi sempat menceritakan bahwa dia itu seringkali mengalami hal aneh seperti dia lagi makan tiba-tiba berasa ada yang nonjok tangannya berarti kayak sakit dong kayak diserang gitu ya. Tiba-tiba jadi kebiruan bahkan kebiruan sampai kehitaman gitu berarti yang kayak orang ditonjok keras banget loh kalau sampai biru sampai kehitaman gitu. Dan juga gak cuma itu aja dia juga ini kenapa lagi lampunya ini tengah malam loh. Dan kemudian Jodi juga menceritakan cuh beberapa hal-hal aneh yang tidak terduga terjadi sama dia dan kayak ya percaya gak percaya itu juga gak cuma dia aja yang ngerasain. Terus ada juga beberapa video kalian bisa lihat dulu videonya. Aku baru bangun soalnya tadi kayak ada yang nusuk-nusuk sakit gitu. Aku kayak nemuin sesuatu disini. Wah gila. Kok bisa sih? Pantes akhir-akhir ini agak aneh ya. Iya kan? Aneh banget loh. Eh, eh, muntah lagi. Jodi dan keluarganya pun langsung mengurangi rumahnya dengan air suci. Supaya mereka dilindungi dari pengaruh-pengaruh jahat. Ditemukannya sebuah paku yang ujungnya udah berkarat di atas tempat tidur Jodi. Padahal tempat tidur itu baru aja diganti spraynya. Dan kok tiba-tiba bisa ada paku seperti itu. Kalau menurut kalian sendiri cuy, apakah Jodi ini benar terkena guna-guna atau santet? Jadi kayak paku itu merupakan hal yang sebenarnya dikirim secara gaib dari seseorang yang mungkin merasa tidak suka, merasa iri, atau membenci Jodi. Dan dari instastory-nya Jodi ini juga dia selalu berserah diri kepada Tuhan. Dia selalu berdoa semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga selalu berlindung kepada Tuhan. Tapi jujur ya cuy, kalau misalnya ada orang jahat yang main guna-guna atau main santet itu cukup mengerikan banget menurut aku. Mendingan kalau misalnya gak suka ya langsung ngomong aja. Atau mungkin kalau mau nyerang secara langsung kita bisa berlindung gitu kan. Kita bisa lapor polisina. Tapi kalau kayak guna-guna atau santet ini gimana? Coba ceritanya. Oke cuy, jadi kita semua tuh emang cuma bisa bantu doa aja ya. Semoga semuanya tuh baik-baik aja. Dan tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan juga cuy, sayang aku. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. By the way, buat kalian semua boleh request di bawah. Mau aku ceritain apa lagi. Dan kalau misalnya ada hal-hal terbaru, kalian boleh mention-mention aku di Instagram. Boleh di TikTok. Boleh kasih tau aku supaya aku bisa bahas. Oke cuy, sayang aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan lupa di subscribe tentunya supaya aku semakin semangat bikin video. Dan juga nonton terus video-video aku selanjutnya. Supaya aku selalu upload setiap hari ya. Amin. Thank you cuy, sayang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.